20 Cara Melembabkan Kulit Wajah Dengan Bahan Alami dan Tips Perawatan Sehari-Hari Kulit kering dapat menyebabkan wajah tampak kusam dan tua. Sangat penting untuk menjaga kulit tetap terhidrasi agar tetap tampak sehat. Akan tetapi tidak hanya orang yang memiliki kulit kering yang perlu melakukan hal ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa bahkan orang, orang dengan kulit normal, kombinasi dan berminyak juga tetap perlu menjaga kelembaban kulitnya. Tidak penting musim apapun yang sedang berlangsung. Pelembab kulit sangat diperlukan untuk kecantikan kulit. Menggunakan pelembab setiap hari dapat membuat kulit Anda berkilau dan juga memungkinkan hidrasi yang mendalam pada kulit. Sebab sinar UV dari matahari dan perubahan musim dan cuaca dapat membuat banyak kerusakan pada kulit membuatnya semakin kering. Kekeringan ini akan mengakibatkan gatal, kulit berpetak-petak, dan banyak masalah kulit lainnya. Jika Anda ingin menjaga kulit tetap jauh dari berbagai masalah, maka Anda perlu melembabkannya dengan benar setiap hari. Melembabkan kulit wajah Walaupun ada banyak pelembab tersedia di toko-toko eceran dan dapat dibeli dengan mudah, Anda bisa mendapatkan manfaatnya dengan menggunakan beberapa bahan rumahan. Pelembab buatan sendiri ini mengandung nutrisi yang segar dan juga dapat memberikan hasil yang luar biasa. 1. Minyak Kulit yang kering dan gatal memerlukan hidrasi yang mendalam dan minyak alami merupakan bahan yang Paling baik untuk melakukannya, banyak minyak yang dapat digunakan antara lain minyak kelapa, minyak zaitun, baby oil, kastor oil, dan banyak lagi. Ada pula cara membuat wajah glowing dengan minyak zaitun dan manfaat minyak kelapa untuk rambut. Minyak akan mengunci kelembaban dan menyuplai kulit dengan nutrisi esensial untuk kesehatan kulit. Yang optimum, pemakaian teratur akan membuat kulit Anda tampak semakin lembut dan halus. Oleskan minyak di seluruh wajah dan pijat selama 1-2 menit. Pemijatan berguna agar minyak cepat menyerap pada kurit dan tidak menodai pakaian. Anda dapat membiarkannya semalaman dan bersihkan sambil mandi keesokan harinya. Lakukan 2-3 kali dalam seminggu. 2. Madu Madu adalah salah satu dari pelembab alami untuk kulit yang dapat menembus lapisan kulit untuk melembabkannya. Madu adalah emolien dan humectant alami. Madu juga dapat membantu membersihkan kulit dan mengembalikan kulit kusam menjadi berkilau alami. Ada juga manfaat madu untuk kulit berminyak dan masker madu untuk flek hitam. Oleskan selepis madu pada area wajah. Biarkan madu selama 15-20 menit. Bilas dengan air hangat dan keringkan. Ulangi 2 kali seminggu atau lebih jika kulit Anda sangat kering. Titik 3. Lidah buaya Tanaman lidah buaya dapat tumbuh dengan cepat dan sangat berguna sebagai bahan alami untuk merawat kulit. Manfaat lidah buaya untuk kecantikan dan manfaat lidah buaya untuk kulit berasal dari gal yang mengandung vitamin E dan A, juga anti radang yang dapat meredakan rasa gatal pada kulit kering. Ada pula cara mempertebal rambut dengan lidah buaya dan cara menyuburkan rambut dengan lidah buaya. Kupas kulit luar lidah buaya dan ambil isinya. Hancurkan gel sampai lembut dan gunakan pada wajah segera. Biarkan mengering 10-12 menit lalu bilas dengan air hangat. Lakukan cara ini setiap 2-3 hari sekali. 4. Susu atau butermil Kulit yang kering dan kusam akan menyebabkan perburuk penampilan wajah Anda. Manfaat susu untuk kulit dan butermil yang juga daap menjadi cara menghilangkan noda hitam di wajah sangat efektif untuk menghidrasi semua tipe kulit karena penyerapannya yang cepat ke dalam pori-pori. Selain itu, kedua bahan ini juga dapat menjadi cara menghilangkan keriput. Siapkan susu dingin atau butermil dingin. Bubuhkan dengan agak banyak pada area wajah. Biarkan selama 10-15 menit lalu bilas dengan air hangat suam kuku. Lakukan 2 kali seminggu sebelum mandi. Jika Anda alergi pada susu dan bahan susu lainnya, jangan gunakan perawatan ini. 5. Alpukat Semua serpihan kering dari kulit Anda akan menghilang dengan manfaat alpukat untuk kulit dan juga ada manfaat alpukat untuk rambut rontok yang mengandung banyak nutrisi seperti asam lemak, vitamin C yang membuat sintesias kolagen serta elastin, dan juga vitamin E yang akan menutrisi kulit serta karotenoid. Belah alpukat dan ambil daging buahnya. Hancurkan hingga lembut, oleskan pada wajah dan biarkan sekitar 10 menit. Bilas dengan air hangat, ulangi 2 kali seminggu. 6. Kokoa Buter Buter alami ini diekstrak dari biji kakao dan dapat meningkatkan elastisitas kulit serta menjadi cara melembabkan kulit karena kandungan lemak jenuhnya. Polifenol dalam coklat memiliki antioksidan dan juga anti radang. Untuk membantu membalikkan kerusakan karena sinar UV dan juga sebagai cara mencegah penuaan dini. Oleskan kokoa buter sambil digosok lembut pada kulit. Tidak perlu dibilas. Kokoa buter juga digunakan sebagai tips menghilangkan bibir hitam dan kering serta cara mengatasi kulit alergi kosmetik. 7. Seabuter Seabuter adalah pelembab yang hebat untuk kulit karena kaya akan kandungan asam lemak jenuh. Seabuter juga memiliki khasiat menyembuhkan dan digunakan sebagai bahan untuk mencegah penuaan dini. Selain itu juga menjadi bahan dalam merek lipbalem untuk bibir hitam dan merek lipstick tahan lama. Yang ada di pasaran. Gosokkan dengan lembut seabuter pada kulit wajah secara merata. Pijat selama beberapa menit hingga menyerap ke dalam kulit. Gunakan setiap malam sebelum tidur. 8. Mango Buter Mango Buter kaya akan akti oksidan dan juga bahan yang melembabkan kulit. Juga mudah menyerap dan tidak meninggalkan jejak berminyak pada kulit. Mango Buter juga sering digunakan dalam cara membuat lipstick matrih sendiri. Mango Buter mulai menjadi dalam satu bahan yang sedang tren pada industri kecantikan dan mulai banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan kecantikan. Oleskan buter ke seluruh wajah dan pijat. Tidak perlu dibilas, lakukan setiap hari atau dua hari sekali. 9. Mentimun Manfaat mentimun untuk wajah berasal dari kandungan airnya yang dapat menghidrasi kulit sebagai pelembab yang baik. Manfaat timun untuk wajah dapat menenangkan dan meremajakan kulit. Manfaat masker timun untuk wajah bisa didapatkan dengan cara berikut. Kupas mentimun dan potong memanjang menjadi dua bagian. Buang bijinya dan gunakan blender untuk menjadikan pasta mentimun. Panaskan lilin parain dalam microwave selama 90 detik sampai meleleh. Tambahkan carrier oil apa saja dan pasta mentimun. Aduk merata. Pijat kulit wajah dengan campuran tersebut. Simpan sisanya dalam wadah kedap udara. Gunakan setiap malam. 10. Biswax Biswax akan melembutkan kulit dan juga memperbaiki elastisitasnya. Minyak kelapa dan minyak zaitun adalah pelembab yang luar biasa dengan kandungan antioksidan serta anti-radang di dalamnya. Biswax juga dapat digunakan sebagai cara menghilangkan kemerahan di wajah. Akibat iritasi serta cara agar bibir tidak kering. Siapkan 1 cup minyak zaitun. Setengah cup minyak kelapa, 2 oz biswax, 5-6 kapsul minyak vitamin E. Gunakan kontainer kaca. Letakkan minyak zaitun, minyak kelapa dan biswax. Panaskan semua bahan dengan panas sedang. Aduk setiap beberapa menit sampai tercampur rata. Jika biswax sudah meleleh dan tercampur rata dengan minyak, angkat wadah dan dinginkan. Sebelum mengental, tambahkan minyak vitamin E. Oleskan pada kulit dan pijat perlahan. Biarkan semalaman. Tutup kontainer kaca tersebut dengan rapat dan simpan untuk pemakaian selanjutnya. Gunakan setiap 2 hari sekali. Tips melembabkan kulit wajah. Ketika pelembab wajah mengandung bahan, bahan yang berbeda satu dengan lainnya. Kebanyakan memiliki 2 bahan yang sama yaitu emolien yang membuat kulit semakin lembut dan humectan untuk menahan kelembaban. Selain itu juga ada kandungan pewangi, vitamin, ekstrak tumbuhan, dan zat anti penuaan serta tabir surya, juga pengawet. Tips memilih pelembab wajah antara lain. Sebelas, untuk kulit sangat kering pada kelembaban yang bersuhu rendah. Coba salep pelembab karena mengandung banyak minyak. Dua belas, jika kulit Anda berminyak. Gunakan lotion karena tidak meninggalkan jejak berminyak daripada tipe pelembab lain. Tiga belas, untuk Anda yang memiliki ciri-ciri kulit sensitif. Cobahin dari pelembab yang mengandung banyak warna serta pewangi karena dapat mengiritasi kulit. Empat belas, gunakan pelembab yang ringan untuk pemakaian sehari-hari. Dan yang mengandung lebih banyak bahan kompleks untuk keperluan tertentu. Lima belas, pastikan untuk mencuci wajah dengan air hangat dan bukan air panas yang dapat mengeluarkan kelembaban dari kulit Anda begitu pula ketika mandi. Jangan sampai wajah terkena air panas terus menerus. Enam belas, jangan gunakan sabun berbahan keras atau sabun untuk tubuh yang dapat menyebabkan kulit kering dan kusam untuk mencuci muka. Gunakanlah sabun khusus muka untuk mencuci wajah. Tujuh belas, gunakan pelembab yang cocok untuk semua jenis kulit atau gunakan pelembab yang dibuat khusus untuk jenis kulit Anda. Delapan belas, gunakan pelembab pada wajah dan kulit tubuh secara keseluruhan untuk cara melembabkan kulit. Sembilan belas, gunakan pelembab yang mengandung tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Dua puluh, lakukan tes alergi sebelum memilih pelembab untuk menghindari efek negatifnya. Kesalahan yang sering dilakukan dalam perawatan wajah. Dalam merawat wajah, seringkali tanpa disadari Anda melakukan beberapa kesalahan kecil yang mungkin tidak terlihat namun, akibatnya akan mempengaruhi kondisi wajah pula. Tidak melakukan tes alergi sebelum mencoba pelembab baru. Menggunakan pelembab yang tidak cocok dengan jenis kulit Anda. Hanya menggunakan minyak esensial untuk melembabkan kulit. Menggunakan pelembab pada saat kulit kering. Seharusnya Anda mengaplikasikan pelembab saat kulit masih agak lembab sehabis dibersihkan. Salah melapisi produk pada wajah. Tidak menggunakan pelembab yang mengandung SPF pada pagi atau siang hari ketika beraktivitas di luar. Ruangan Mengelupas kulit yang sudah kering ketika yang seharusnya dilakukan adalah melembabkannya dan meningkatkan resiko iritasi kulit. Bahan-bahan ini merupakan bahan yang tidak memerlukan banyak biaya dan mudah dibuat sebagai cara melembabkan kulit yang dapat membuat Anda tetap tampak muda dan cantik. Tidak perlu menghabiskan banyak anggaran untuk produk berbahan kimia jika Anda biar mendapatkan keuntungan yang sama dengan biaya lebih sedikit. Jangan lupa untuk memastikan bahwa bahan yang Anda gunakan sudah aman. Walaupun jika menggunakan bahan alami sudah tentu resiko negatif pada kulit dapat diminimalisir. Lakukan tes alergi sebelumnya untuk memastikan bahwa kulit Anda tidak akan bereaksi buruk terhadap bahan alami yang akan digunakan. Inilah 20 cara melembabkan kulit wajah dengan bahan alami dan tips perawatan sehari-hari. Subscribe di Dunia Peristiwa Terima kasih telah menonton!